Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan tips otomotif channel Apa kabar teman-teman Semoga teman-teman dalam keadaan selalu baik-baik saja Selalu dalam keadaan sehat Dilancarkan segala usahanya Dan diberikan Rizki yang berlimpah oleh Allah SWT Amin Amin Di kesempatan kali ini Saya akan berbagi pengalaman Share kepada teman-teman Seperti tips otomotif Untuk tips kali ini Saya akan berbagi Bagaimana cara menghilangkan Noda yang membandel Noda yang membandel Noda-noda yang menempel pada Body Cat body mobil Eksterior Mobil kita ya teman-teman Jadi Mobil saya ini Kemarin sudah saya cuci Untuk videonya Saat saya mencuci Nanti sudah ada di video saya sebelumnya Teman-teman Jadi waktu saya mencuci Sudah saya cuci di rumah Saya cuci bersih Tidak tampak ya Saya tidak waktu itu Tidak mengetahui Ternyata Setelah saya Lihat Saya cek secara detail Pada body mobil saya itu Terdapat banyak sekali Bercak Atau noda-noda hitam Apakah ada tergoresan Apakah ada noda Oke langsung saja saya tunjukkan Tapi seperti Biasanya teman-teman Untuk mohon Di subscribe Tips otomotif channel ya Agar semakin Berkembang Agar saya semakin Bersemangat Membuatkan video Tips-tips Yang bermanfaat Seputar otomotif Khususnya Para pengguna Avanza Densinnya Jangan lupa Dipencet juga Lonceng Notifikasinya Teman-teman Terima kasih teman-teman Yang sudah subscribe Oke langsung saja Ini yang saya tunjukkan Jadi posisi Waktu saya Cek itu Di body bagian kanan Khususnya Pintu 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 kanan depannya Teman-teman Sebelah penggudi Ini saya dekatkan ya Ini saya tunjukkan teman-teman Nah Nodanya seperti ini Ini hitam-hitam Pecak banyak sekali Ternyata teman-teman Ini seperti ini Ini sangat sulit Bahkan Waktu saya cuci pun Dengan menggunakan Sabun Khusus cuci mobil Atau motor Itu tidak bisa hilang Teman-teman Sudah saya lap Sudah saya gosok Itu susah sekali Sepertinya ini Noda asfal Jadi mungkin saya tidak Sengaja melewati jalan Yang baru di asfal Masih basah Masih panas itu Jadi muncrat Menempel pada Body sebelah kanan Ini yang terkena itu Body sebelah kanan Semua teman-teman Entah bagaimana caranya Sampai terkenakan Kita tidak sadar Di dalam mobil Jadi inilah Fungsinya Kalau kita mencuci mobil Sendiri di rumah Jadi kita Bisa tahu Apa yang terjadi Pada body mobil kita Misalnya terjadi Barat Atau nabrak Ngempet Ngempet Atau Ini ya Noda-noda Seperti ini Kalau tidak Segera dihilangkan Ini akan semakin sulit Teman-teman Ini seperti ini Menjadi Membekas Menempel Keras sekali Kita akan Susah untuk Membersihkannya Oke langsung saja Bagaimana cara Membersihkan Noda asfal Atau noda Oli Noda hitam Yang menempel Pada body mobil kita Untuk membersihkan Ini Ada beberapa Metode ya Bisa menggunakan Beberapa bahan Tapi Kalau saya Kalau saya Saya gunakan Ini ya Teman-teman Ini ya Menurut saya Ampuh sekali ya Seperti di video saya Juga ada Ini saya gunakan Juga untuk Menghilangkan Gores tipis Pada body ya Ketika Kita Nabrak Atau Ngempet Ini bisa Menghilangkan Goresan Pada body mobil Ini yang Akan saya gunakan Untuk membersihkan Noda asfal Atau oli Yang menempel Pada cat body mobil Ini teman-teman Karena apa Saya menggunakan Ini Ini bukan Saya Di endorse Oleh kit ya Ini Karena Menurut saya Ini sangat Ampuh Dan Harganya pun Tidak mahal Ini jenisnya Kit rubber Kompon Ini saya gunakan Kenapa Untuk membersihkan Noda-noda Membandel hitam Seperti ini Karena Kalau kita gunakan Kit ini Tidak akan Mengikis Terlalu mengikis Pada body mobil Sehingga Akan membekas Putih-putih Khusususnya Untuk warna silver Ini teman-teman Pengalaman saya Saya pernah Untuk menggunakan Bahan etanol Atau apa ya Seperti pada Minyak kayu putih Contohnya Itu memang Ampuh teman-teman Untuk bekas-bekas lem Yang menempel pada Cat Kaca itu Bisa Mudah sekali Menggunakan Bahan yang Terkandung etanol Seperti minyak kayu putih Tapi Efeknya itu Akan mengikis Cat Dan akan Membekas Putih-putih Seperti Panung Itu ya Menem-men Jadi Membelang-belang Itu Itu yang Tidak saya suka Dengan Menggunakan Etanol Atau Minyak kayu putih Jadi Saya sarankan Yang lebih soft Lebih lembut Tidak Membekas Pada cat Bodi mobil kita Yaitu Saya menggunakan Kit rubber Kompon Ini soft sekali Lembut Aman Bahkan Hasilnya Akan lebih Bagus Dan Tidak Membekas Kemudian Cat mobil Akan lebih Mengkilat Oke Ini kan Mobil sudah Saya cuci Ini saya tunjukkan Bagian yang akan Saya berkisikan Menggunakan Kit rubber Kompon Langsung saja Kita akan Praktikan Kita Saya akan Bersihkan Menggunakan Kit ini Teman-teman Kita akan Buka dulu Ini Kitnya Nah Caranya pun Juga mudah Tinggal kita Port saja Kita gunakan Kain Bisa Gunakan Kain Sebentar Oke Ini Kita Tinggal Olesi saja Menggunakan Kit Ya Ini teman-teman Contohnya Ini ya Bagian ini ya Noda-noda Hitam Ini ya Aspal ya Teman-teman Noda hitam Pada Bekas aspal Pada Bodi mobil Kita Olesi saja Seperti kita Ternyata Dengan Menggunakan Kit ini Hasilnya Nanti Seperti apa Ini saya Olesi dulu ya Teman-teman Seluruhnya Ini saya Contohkan Untuk area Sini saja ya Ini kalau kita Lap saja Menggunakan Lap biasa Itu susah Sekali teman-teman Apalagi yang sudah Mengering Atau mengeras Sudah lama Terlalu lama Tidak dibersihkan Kemudian kita Tunggu dulu Teman-teman Setelah kita Olesi dengan Mengenangkan Kit rubber Kompon ini Kita tunggu Satu menit lah Sekira-kira Ini agak mengering Baru kita Gosok Menggunakan Lap Menggunakan Kain ya Kalau Nodanya Bundle Kita gunakan Kain yang Agak kasar Seperti ini ya Ini contohnya Pada kaos kaki Bekas ya Setelah Agak kering Seperti ini Kita bisa Gosok Teman-teman Kita gosok Memutar Pelan-pelan Sambil Dihilangkan Nah Seperti ini Teman-teman Hasilnya ya Kita gosok Memutar Ini ya Ini masih ada Titik-titik Noda Aspal Yang Membandle Sekali Teman-teman Nah Tidak Mau hilang Dengan Menggunakan Kompon Kit rubber Kompon ini Nah Kalau Seperti ini Saya lihatkan Coba Ini Masih ada Titik-titik Seperti ini Nah Ini Seperti ini Ini Saya coba lagi Dengan Gosok lagi Dengan Sampai Bersih Nah Kalau Seperti ini Tidak Bisa Sudah Terlalu Keras Kita Bisa Kalau Kita Sabar Itu Bisa Teman-teman Seperti ini Masih Kita Bisa Sabar Baiknya Kita Sabar Kita Gosok Pelan-pelan Sampai Bersih Teman-teman Seperti Ini Sampai Hilang Ya Kalau Pengen Cepat Teman-teman Bisa Menggunakan Minyak Kayu Putih Tapi Saya Tidak Menjamin Ya Nanti Kalau Terjadi Belang-belang Atau Bentong-bentong Noda Bercak-bercak Bukan Hitam Lagi Tapi Malah Putih-putih Karena Catnya Terkikis Oleh Bahan Etanol Atau Yang Terdapat Pada Minyak Kayu Putih Itu Teman-teman Saya Sarankan Kalau Saya Pakai Kit Rubber Kompon Sudah Cukup Karena Untuk Menghilangkan Gores Tipis Pun Rubber Kompon Bisa Teman-teman Seperti Di Video Saya Untuk Menghilangkan Rokal Gores Atau Barat Pada Putih Mobil Oke Ini Kan Saya Gosok Lagi Ini Banyak Sekali Teman-teman Saya Tidak Sadar Ini Satu Panel Pintu Ini Satu Panel Pintu Ini Oke Ini Saya Akan Bersihkan Bagian Yang Sebelah Sini Juga Kita Olesi Seperti Ini Seperti Ini Teman-teman Sebagian Langsung Hilang Teman-teman Untung Kita Mencuci Mobil Sendiri Teman-teman Jadi Jadi Bisa Tahu Bisa Tahu Ternyata Ada Noda Membandel Yang Menempel Pada Mobil Di Mobil Kita Kalau Tidak Langsung Dihilangkan Nanti Akan Sulit Sekali Dan Harus Kalau Kita Paksa Menghilangkannya Nanti Cat Kita Yang Akan Terkikis Dan Akan Membekas Bentong Bentong Atau Becak Bukti Ya Karena Cat Kita Yang Hilang Ini Saya Olesi Semua Dengan Kitra Berkompon Teman-teman Nanti Tinggal Kain Kain Bersih Ini Satu Panel Pintu Akan Saya Olesi Sama Dengan Kit Rubber Kompon Seperti Ini Oke Ini Kan Murah Teman-teman Untuk Kit Ini Kit Yang Rubber Kompon Nggak Sampai Rp20.000 Dulu Ya Sudah Setahun Sudah Pakai Teman-teman Nah Tinggal Kita Tunggu Ya Hasil Seperti Ini Kita Kosok Saya Menggunakan Kaos Kaki Bekas Teman-teman Oke Kita Kosok Kosok Saja Seperti Ini Sekali Lagi Ini Bukan Saya Di Endorse Oleh Kit Teman-teman Ini Saya Karena Memang Terbukti Ya Itu Praktis Efektif Untuk Membersihkan Loka Gores Baret Pada Cat Mobil Atau Motor Caranya Mudah Tinggal Dioleskan Dan Dibersihkan Digosok Dengan Menggunakan Kain Saja Maka Noda-noda Hitam Bekas Asfal Yang Melekat Pada Cat Akan Hilang Nah Seperti Ini Teman-teman Hasilnya Oke Ini Ya Ini Pada Bodi Ini Pada Bodi Pintu Kanan Pintu Sopir Nah Seperti Ini Teman-teman Oke Bisa Dilihat Kita Dekatkan Lagi Nah Hasilnya Seperti Ini Teman-teman Begitu Ya Cara Membersihkan Noda Hitam Bekas Asfal Atau Oli Yang Menempel Bada Cat Bodi Mobil Terima Kasih Sudah Menyaksikan Video Ini Jangan Lupa Di Like Share Dan Subscribe Tip Utomotif Channel Jangan Lupa Di Share Media Sosial Teman-teman Agar Bermanfaat Ya Teman-teman Sampai Jumpa Di Video Saya Selanjutnya Mohon Maaf Bila Ada Keurangan Dan Kesalahan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh